Intro Penampilan pelatih persik ke diri Havia Rokas selama gelaran kompetisi BRI Liga 1 yang berlangsung di Pulau Dewata Bali cukup menyita perhatian publik Hal itu tak lepas dari stylenya di lapangan yang menyelitkan bunga Kamboja di telinga kanannya Hal tersebut selalu Rokas lakukan saat mendapingi persik ke diri bertanding di seri keempat ini Atas hal itu, Sontag memberikan sebuah tanda tanya besar bagi pecinta sepak bola tanah air termasuk para supporter persik ke diri Banyak yang beranggapan jika pelatih asal Chile itu sengaja menyematkan bunga Kamboja di telinga kanannya sebagai jimat keberuntungan Ada pula yang menilai itu memang gaya baru sang pelatih supaya lebih menikmati Pulau Dewata Lantas, ada makna apakah dibalik penyematan bunga Kamboja di telinga kanan pelatih persik ke diri tersebut? Saat tim liputan demonstran TV menggali informasi tersebut dengan langsung menghubungi Havia Rokas melalui telepon Rokas mengaku jika penyematan bunga itu sebagai wujud apresiasinya kepada masyarakat Ki Anyar Bali Rokas menganggap jika Bali adalah tempat yang memberikan kesan lebih bagi dirinya selama ia berkarir di sepak bola tanah air Sang pelatih mengenal Bali pada tahun 2004 Saat itu, dia hijrah dari PSMS Medan untuk membela persegi Ki Anyar Sejak saat itu, Havia Rokas langsung jatuh cinta dengan Pulau Dewata Selain menemukan ketentraman Havia Rokas juga merasa diterima oleh masyarakat Bali Sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat Bali dan kebudayaannya pelatih persik itu pun mengenakan bunga Kamboja di setiap kegiatan bukan sekedar jimat atau untuk bergaya semata Dari Kediri, Aziz Galuh, Melaporkan